Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua kembali lagi ke YouTube channel aku Elin Herlina Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku di pagi hari ini aku habis nganterin paksu berangkat kerja gitu ya teman-teman pergi ke Jakarta satu bulan gitu ya teman-teman karena paksu tuh kerjanya dagang gitu jadi satu bulan di kampung satu bulan di Jakarta abusan gitu ya sama kakaknya gitu dan ini lanjut aku habis nganterin lanjut aku mau beberes rumah di awalian ini aku mau nyiram tanaman aku ya teman-teman bunga-bunga aku ini yang kemarin aku ceritain ya paksu tuh lagi beresin depan gitu dan ini dia ya sekarang jadi seperti ini kemarin-kemarin tuh si rak ini ya rak bunganya tuh nggak nggak kecil gitu dan nggak seperti itu kemarin mah gede gitu dan nggak ada penghalangnya sekarang dikasih penghalang karena suka ada ayam yang suka naik-naik gitu jadi di dihalangin seperti itu jadi ayamnya nggak pada masuk ya ke rak ke rak bunganya nah ini paksu tuh dihalangin seperti ini ya temen-temen dikasih bambu-bambu gitu dan ini udah selesai untuk nyiram tanamannya tuh nyiram hampir dua kali ya temen-temen karena sekarang tuh mesin kemarau ya sangat cepet kering gitu ya dikasih tanahnya panas banget dan itu ada anakku ya lagi nungguin aku habis bangun tidur dia tuh nggak tahu ya bapaknya berangkat gitu kalau dia tahu tuh suka nangis kejar-kejar gitu ya temen-temen pokoknya aku nggak bangunin dia agar eh tidak nangis gitu ada agak temen-temen yang sama kalau bapaknya berangkat tuh anaknya suka nangis bisa tulis di kolom komentarnya ya temen-temen oh ya temen-temen eh terima kasih yang udah mau mengklik video ini eh juga mau sapa-sapa nih apa kabarnya kabar temen-temen semua semoga kabarnya dalam keadaan sehat atau afiat dimulakan rezekinya dilancarkan segala urusannya untuk temen-temen yang baru bergabung di channel YouTube aku selamat datang ya temen-temen perkenalkan aku seorang ibu rumah tangga di desa di kampung yang memiliki dua orang anak hobinya berberes rumah nggak ada lagi kerjaan lain dan ini aku tuh lanjut mau cipirnya tadi cucian piring aku tuh super banyak banget karena dari pagi ini tuh dari malem ya aku belum sempat nyuci nih temen-temen temen-temen jadi jadi numpuk gini ya temen-temen jangan ditiru ya kebiasaan aku yang jelek ini dan ini lumayan banyak gitu ya temen-temen kunci piringnya dan itu aku habis buangnya si remaha nasi dan sampah luar aja karena suka ada ayam-ayam gitu ya pada dimakanin sama ayam-ayam dan aku juga mau ucapin terimakasih untuk temen-temen yang udah mensubscribe channel YouTube aku terimakasih banyak yang udah mendukung channel YouTubeku semoga kebaikan temen-temen semua dibalas oleh Allah SWT dengan yang berlipat ganda gitu ya temen-temen karena aku tuh nggak bisa membalas apapun ya hanya Allah SWT dan ini lanjut setelah nyuci piring selesai aku tuh mau nyuci sarung bantal gitu ya temen-temen jadi aku tuh kadang nggak barengan gitu ya pas ganti spray atau nyuci sarung bantal karena di depan tuh anak-anak pada masih nonton TV jadi takut ngeganggu gitu aku ganti spray jadi aku aku hanya ganti sarungnya aja sarung bantalnya ini aku mau ngerendam dulu gitu ya sebentar tapi aku nggak lama langsung nyuci gitu dan ini lanjut aku mau nyuci pakaian aku Alhamdulillah nggak terlalu banyak ya temen-temen pas kemarin sih aku nyuci banyak banget jadi hari ini sedikit gitu aku juga sekalian mau nyuci selimut ya temen-temen ini selimut anak aku udah agak kotor gitu ya temen-temen kayaknya udah satu bulan aku belum nyuci aku tuh ada empat selimut ya semuanya dipakai gitu nanti mungkin nyicil aja untuk cuci selimutnya karena kalau di sekaligusin tuh berat gitu ya temen-temen dan aku tuh nyucinya masih manual ya temen-temen nggak tahu aku kapan ya aku punya mesin cuci semoga aja aku punya mesin cuci ya suatu hari nanti amin doain ya temen-temen karena lumayan ya kadang kalau lagi nyuci banyak tuh suka pegel gitu ya tangannya aku tuh sekarang nyucinya suka siang gitu ya temen-temen kalau pagi tuh suka pada kaku ya kaku kaki atau tangan aku tuh pada baal gitu jadi mending lagi tuh nyucinya dan nih habis nyuci aku tuh ikat-nikatnya tuh nggak direkod semua ya temen-temen dan ini juga pas ngebilas tuh pas bilasan yang terakhir karena takutnya bosan aja ya temen-temen liatin aku nyuci kalau lama-lama dan ini yang terakhir aku bilasin selimut dan udah yang udah aku kasih kewangi gitu ya temen-temen dan ini udah selesai ya untuk ngobilasnya lanjut aku langsung sikat-sikatin si tempat nyucinya gitu oke temen-temen lagi pada ngapain nih pas nontonin video aku semoga temen-temen suka ya dengan video receh aku sederhana gimana nih temen-temen ada pada beberes rumah atau belum untuk temen-temen yang laki-laki ya bisa juga bantu ya istrinya atau ibunya kalau ada yang nonton untuk anak-anak gitu bisa bantuin untuk cuci piring ya cuci piring habis makan sendiri gitu kayaknya membantu juga ya pekerjaan ibu rumah tangga walaupun satu bici gitu ya bisa meringankan gitu dan ini lanjut aku tuh sebenarnya eh kesel banget ya temen-temen tadi itu udah aku perasaan aku tuh udah dipijit ya si tombol kamera tuh eh taunya enggak kerekod gitu ya pas jemurin pakaiannya tapi gapapa deh ini aku lanjutin ngerekod pas bukain bendera rumah aku nih udah satu bulan ya lebih ini tuh pas ngerekam itu tanggal 3 gitu jadi ini pas tanggal 3 September ya aku baru sempet turunin bendera dan ini cuacanya tuh panas adem gitu ya temen-temen dan ini lanjut aku mau jemur bantal kapuk aku nih aku hanya jemur 5 biji aja ya temen-temen sebenarnya masih ada cuma ga semua aja gitu dan ini lanjut aku gebu-gebu gin si bantalnya biar debunya keluar gitu ya temen-temen dan ini eh cuacanya udah lumayan panas banget nih temen-temen oke temen-temen sampai disini dulu ya untuk video receh dari aku mohon maaf bila ada kesalahan di video aku di perkataan aku jangan lupa untuk like komen dan subscribe share juga ke tab komunitas atau ke medsos temen-temen assalamualaikum abone ol abone ol abone ol